Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, bagaimana kamu hari ini? Sebelum kita mulai dari pelajaran, mari kita berbicara bahas malam Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang ke kelas saya, pelajar saya Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya Subscribe, like, dan share video saya Semoga video pembelajaran Bahasa Inggris Miss Yuli Dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari Let's go! Hello, today we want to learn about the chapter 12 Drive in tall road, safety on the road For grade 5 of elementary school Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 12 Dengan tema, berkendara di jalan tol Keamanan di jalan Untuk kelas 5, sekolah dasar Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals In the end of the lesson, the students are able to First, tell about tall road Second, analyze present continuous tense And third, use present continuous tense Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, menjelaskan tentang jalan tol Yang kedua, menganalisis present continuous tense Dan yang terakhir, menggunakan present continuous tense Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini Yuk kita masuk ke materi Traffic sign Traffic signs or road signs are signs placed at the side of or above roads to give instruction They provide information to road user There are several kinds of road signs or traffic signs Rambu lalu lintas atau rambu jalan adalah rambu yang dipasang di sisi atau di atas jalan untuk memberikan petunjuk Mereka memberikan informasi kepada pengguna jalan Rambu lalu lintas ada beberapa macam rambu jalan atau traffic sign First, warning sign Yang pertama, tanda peringatan Nah, ini adalah rambu dari warning sign Nah, yang kedua ini adalah traffic light Atau lampu lalu lintas Nah, ini adalah junction Atau sebuah perempatan Nah, ini adalah t-junction Pertigaan Nah, ini adalah rambu dari warning sign Kita lanjut ya To regulatory signs Nah, ini adalah rambu peraturan Jadi, rambu ini terbagi menjadi dua jenis Yang pertama Yang pertama, prohibitory signs Nah, ini adalah rambu dari prohibitory signs Stop Dan No, stop Berhenti Dan tidak berhenti Yang kedua Mandatory signs Nah, mandatory signs itu adalah tanda wajib Nah, ini turn left Nah, ini turn right Jadi, belok kanan dan belok kiri Jadi, belok kanan dan belok kiri Lanjut ya Nah, ini adalah rambu persimpangan antara jalan tol dengan jalan raya Pasti kalian sering melihat rambu ini ya Nah, ini rambu yang menunjukkan tempat wisata Exempel, taman safari Taman safari A tourist attraction Is hike light With brown color Nah, jadi taman safari ini adalah sebuah tempat wisata Nah, itu biasanya diwarnai dengan warna coklat Kita lanjut ya Nah, ini adalah rambu yang ada di jalan tol Sedangkan nomor tiga Adalah rambu-rambu yang ada di luar jalan tol Nah, biasanya di tol ada tanda ini Ini menandakan jalan tol ya Atau jalan Nah, sedangkan kalau ini adalah toll road Location marker Jadi, penanda lokasi Information sign Atau rambu informasi Itu contohnya Nah, ini adalah pedestrian crossing Jadi, rambu tanda menunjukkan untuk pejalan kaki Biasanya tanda ini ada di dekat zebra cross Nah, sedangkan kalau ini adalah gas station Jadi, ini adalah pom bensin Jadi, menunjukkan kalau di dekat situ ada pom bensin Atau tidak jauh dari tanda ini ada pom bensin Dan yang keenam Temporary signs Yaitu tanda sementara Contohnya ya Two way Berarti dua arah Nah, ini Road narrows Artinya jalan sempit Sampai sini sudah paham Tentang rambu-rambu lalu lintas Yang ada di jalan raya Dan di jalan tol Paham ya? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya Present continuous tense The present continuous tense is used for actions happening now Or for an action that is unfinished This tense is also used when the action is temporary Jadi, present continuous tense itu adalah salah satu rumus tensis Dan ini biasanya digunakan untuk Digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi Atau suatu kejadian yang belum selesai Atau masih terjadi Dan tensis ini digunakan juga ketika kejadiannya hanya sementara Atau yang bersifat sementara The present continuous tense is formed as follows Bentuk present continuous tense adalah sebagai berikut Coba perhatikan table di sini Di situ, di table pertama Ini ada subject Di table kedua ada to be Nah, to be itu is MR Dan di table yang ketiga ada verb plus ing Jadi, ciri-ciri dari continuous tense Atau present continuous tense itu adalah Ada verb plus ing Itu adalah ciri-cirinya Jadi, kata kerja ditambahkan ing Nah, di sini subjectnya Subjectnya ada he, I, dan the voice Nah, subject itu adalah Kata ganti orang atau benda Nah, di dalam subject itu terdiri dari He, she, it, I, you, they, we Kita sudah pernah belajar ini ya Tapi, di sini, di dalam table ini Kita menggunakan he, I, dan the voice Nah, the voice ini adalah Kata ganti dari day Sedangkan, to be ini adalah Kata bantu atau kata penghubung Nah, to be ini terdiri dari is, M, R Nah, di sini, Miss Yuli menggunakan Is, M, dan R ya Kalian harus ingat He, she, it itu To be-nya adalah is I, to be-nya adalah M You, they, we, to be-nya adalah R Kalian harus ingat Pasangannya ya, itu tadi Nah, yang ketiga adalah Kata ketiga ini Kata kerja Nah, kata kerjanya Untuk present continuous tense ini Ditambahkan ing Kita lihat ya Contohnya He is swimming Ini sudah jadi kalimat present continuous tense I am singing The boys are playing Paham ya Ketika kalian ingin membuat Kalimat present continuous tense Kalian harus menentukan subjeknya Lalu to be dan kata kerjanya Contoh He is swimming Jadi satu kalimat Dia berenang I am singing Saya menyanyi The boys are playing Anak-anak laki-laki bermain Nah, sampai sini Sudah paham Tentang present continuous tense Jadi kalian harus menggunakan subjek To be Verb ing Kita lanjut ya Nah, ini adalah contohnya Example of affirmative or positive sentence Jadi ini adalah contoh dari kalimat positif Jadi seperti biasa Ketika kalian membuat kalimat tensis Kalian bisa membuat kalimat positif Negatif dan interrogatif Nah, yang pertama kita akan belajar tentang contoh dari kalimat positif She is visiting the museum in the afternoon Dia mengunjungi museum di siang hari Nah, jadi ini sedang berlangsung ya Jadi si dia perempuan ini sedang menunjungi museum Nah, ini adalah contoh dari kalimat present continuous Jadi kalau present continuous itu artinya sedang berlangsung Atau sedang terjadi Nah, she di sini adalah subject Is di sini adalah to be Visiting di sini adalah kata kerja plus ing Paham ya? Jadi kata kerjanya itu adalah visit Ditambah ing Jadi visiting Sampai sini paham? Nah, ini adalah contoh kedua The boys are playing volleyball after school Anak laki-laki bermain bola volley sepulang sekolah Jadi ini adalah kejadian yang sedang berlangsung Jadi anak laki-laki itu setelah pulang sekolah Mereka bermain bola volley Jadi the boys ini adalah subject Atau kata ganti orang atau benda Are di sini adalah to be Dan playing di sini adalah verb ing Jadi kata kerjanya adalah play Lalu ditambahkan ing Jadi playing Paham ya? Kita lanjut ya ke kalimat negatif Jadi ini adalah contoh dari kalimat negatif Masih menggunakan kalimat yang positif Kita ubah menjadi kalimat negatif Jadi kalimat yang tadi di positif itu kita ubah menjadi negatif She is not visiting the museum in the afternoon Dia tidak mengunjungi museum pada siang hari Jadi kalau kalimat negatif itu hanya ditambahkan not setelah to be Paham ya? Jadi kalau kalimat negatif Ciri-cirinya adalah ditambahkan not setelah to be Sama seperti tadi She-nya itu adalah subject Is-nya adalah to be Visiting adalah kata kerja Ingat ya Ciri-ciri dari kalimat negatif Ditambahkan not setelah to be Kita lanjut ke contoh yang kedua The boys are not playing volleyball after school Anak laki-laki tidak bermain bola volley sepulang sekolah Nah jadi kalian tambahkan not setelah to be Nah to be-nya adalah are The boys-nya adalah subject Are adalah to be Playing-nya adalah verb plus ing Sampai sini sudah paham? Tentang present continuous tense Miss Julie harap kalian sudah paham ya Kita lanjut ya ke kalimat introgatif atau kalimat tanya Nah ini adalah contoh yang tadi masih sama Cuman kita ubah menjadi kalimat tanya Nah kalau kalian ingin merubah kalimat positif Jadi kalimat tanya Kalian hanya menukar To be-nya ditaruh di depan Jadi to be pindah ke depan Lalu subject Verb in Lalu objeknya Jadi tidak ada notenya ya Ketika kalian merubah kalimat tanya Kalian berpatokan dengan kalimat positif Tidak berpatokan dengan kalimat negatif Jadi kalian harus melihatnya dari kalimat positif Dengan cara To be-nya dipindahin ke depan posisinya Jadi Is she visiting the museum in the afternoon? Apakah dia mengunjungi museum pada siang hari? Kalau iya jawabannya Yes, she is Kalau tidak jawabannya No, she isn't Paham gak sampai sini? Insya Allah paham ya Nah is-nya itu adalah to be She-nya adalah subject Visiting-nya adalah verb in Kita lanjut ya ke contoh yang kedua Are the boys playing volleyball after school? Apakah anak laki-laki bermain bola volley sepulang sekolah? Kalau iya jawabannya Yes, they are Kalau tidak jawabannya No, they aren't Nah kita lihat ya R-nya adalah to be The boys-nya adalah subject Playing-nya adalah Kata kerja plus ing Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat present continuous Atau kalimat yang menyatakan sedang terjadi Atau kejadian yang sedang terjadi Contohnya adalah Kan sekarang ini kalian sekolah Apabila kalian kelas 5 Berarti kan itu masih berlangsung sekolahnya Sampai nanti kelas 6 Berarti kalau kalian ingin membuat kalimat Saya belajar di sekolah Kira-kira gimana? Ya benar I am Studying At school I am Studying At school I-nya adalah subject M-nya adalah to be Studying Jadi study Belajar Plus ing Jadi studying Nah itu adalah kata kerja plus ing School-nya adalah objeknya Paham ya? Gampang kan present continuous tense? Miss Yuli harap kalian sudah paham Nah ini ada beberapa contoh dari kalimat present continuous tense Dan kalian listening and repeat these sentences Jadi kalian dengarkan dan ulangi kalimat ini Lesson 12 B Listen to the recording And repeat the sentences Juki is parking his car Zainab is riding a bicycle Ipa is waiting for the bus Mimin is driving a car The car is turning left The truck is turning right The children are walking home The bus is dropping off the passenger Bagaimana sudah kalian dengarkan Contoh dari kalimat present continuous tense Kita lihat ya kalimat yang pertama Juki is parking his car Juki memarkir mobilnya Nah Juki-nya adalah subject Dari he Lalu to be-nya is Parking itu adalah kata kerja plus ing His car adalah objek Nah ini adalah contoh dari kalimat present continuous Zainab is riding a bicycle Zainab sedang mengendarai sebuah sepeda Ipa is waiting for the bus Ipa sedang menunggu bis Mimin is driving a car Mimin sedang mengendarai sebuah mobil The car is turning left Mobil sedang belok kiri The truck is turning right Truk sedang belok kanan The children are walking home Anak-anak sedang berjalan kaki menuju ke rumah The bus is dropping off the passenger B sedang menurunkan penumpang Nah jadi ini adalah contoh dari kalimat present continuous Miss Julie ulangi lagi ya Untuk mengingatkan kalian Ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous Kalian harus menentukan dulu subjectnya Atau kata ganti orang atau benda Lalu setelah kalian tentukan subjectnya Kalian pasangkan tubinya Atau penghubungnya Lalu kalian tentukan kata kerjanya Jangan lupa kata kerjanya ditambahkan ing Lalu kalian kasih objeknya Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama kalian dapat mengetahui Rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya Atau yang ada di jalan tol Yang kedua kalian dapat menganalisis Cara membuat kalimat present continuous Dan yang terakhir Kesimpulannya Miss Julie berharap Kalian dapat membuat kalimat present continuous di rumah Terima kasih banyak untuk hari ini Sebelum saya menikmati hari ini Mari kita berhubungan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video And thank you for listening Bye-bye Bye